Oke semuanya, sekarang aku mau review aplikasi reksadana namanya Bibit Yuk kita langsung aja masuk ke aplikasi Bibit Nah ini dia Jadi aku udah masukin uang ke aplikasi Bibit ini dari awal April Nah sekarang ini tanggal 12 April ya sekitar 10 harian uang aku udah berputar nih di aplikasi Bibit ini Nah karena aplikasi ini atau investasi ini keuntungannya berbentuk return Nah disini udah keliatan kan Total earning sama returnnya yang aku dapet selama 10 harian itu ada 0,15% Yang artinya dari 65 juta sekian yang aku simpen returnnya itu dapet 0,15% Berarti 97 ribuan Gitu Nah dalam 10 hari uangku berbunga tuh jadi nambah 0,15% Nah ini dia 3 perusahaan tempat aku berinvestasi Ada Pinnacle, Sukor Money, Sukor, Syariah Money Kalau dilihat ini semuanya pasar uang ya Karena emang tujuan aku investasi disini buat jangka pendek dulu Jadi ini tabungan nikah sebenarnya Ini kita lihat Ini pasar uang yang ada di aplikasi Bibit semuanya Kalau dilihat-lihat sih returnnya beda-beda ya Ada yang 7%, 6%, 5% Nah dari sini aku pilih Sukor, Pinnacle, dan Sukor Syariah Karena mereka yang kasih return paling gede diantara yang lainnya di list pasar uang yang ada di Bibit ini Bisa dilihat nih ya Kalau di pasar uang semuanya naik si grafiknya Tuh paling cuma kayak turun segitu doang tuh Jadi rata-rata semuanya naik grafiknya Makanya di pasar uang ini Bisa dibilang investasi yang paling stabil Jadi meskipun ada corona Mau ada uhur-uhara Si uang kita tetap aman Meskipun returnnya emang gak sebesar yang dikasih oleh obligasi dan saham Tapi jaminan keamanannya Gede banget kalau di pasar uang ini Nah sekarang kita lihat obligasi Nih ya obligasi Sebenernya sebelum aku investasi di pasar uang itu Tahun kemarin Jadi aku tuh udah main bibit ini dari tahun kemarin Aku tuh simpen uang di obligasi asalnya Nah aku simpen di Majuari sama Nah ini nih Victoria obligasi negara syariah Aku simpen disini Karena menurut aku ini cukup stabil Buat ukuran obligasi Jadi cenderung naik Dan penurunannya juga dikit-dikit aja gitu Gak yang ekstrim Nah tapi disini Semenjak corona menyerang Lihat tuh Langsung turun banget Nah makanya Waktu akhir Maret kemarin Aku ambil semua investasi aku Yang ada di obligasi ini Aku ambil semuanya Dan Akhirnya aku mulai lagi dari nol Aku masukin uang aku Ke pasar uang Jadi pindah ke bibit pasar uang Tuh Lihat Waduh Bahaya Turun banget Nih kalo di obligasi tuh kayak gini Jadi Si grafiknya tuh Wah naik turun Naik turun Naik turun Kalo misalkan investor Buat jangka panjang sih Oke ya Jadi Gak masalah Mau sekarang naik Besok turun Mau saya ekstrim apapun Karena tujuan investasinya Misalkan untuk 10 tahun ke depan Ya pasti si uang yang kita simpen Udah pasti naik lah gitu Ntar 10 tahun ke depan nanti Beda sama Aku yang emang Notabene nya Mau investasi buat Jangan pendek Cuma buat Sampai akhir tahun sekarang Jadi aku tuh Lebih baik Mentingin Keamanan uang aku Biar gak Turun Di tahun ini tuh Gitu Makanya aku pindah ke pasar uang Nah ini Sedangkan di saham Lihat tuh Returnnya Pada kecil Pada minus Merah semuanya Returnnya Gak ada yang Dapat return Malah kita Nombokin Minus returnnya Sampai 30% Wah bahaya Nih Parah banget Kalau di saham tuh Emang kita harus berani Dan emang ini juga Jangka panjang banget Kalau main di saham tuh Buat 10 tahun 20 tahun ke depan Itu baru berasa Tapi kalau misalkan Pemula-pemula Kayak aku Yang baru Nyoba invest Main di saham Lihat uang Minus 30% Kayak Aduh Lagi banget gitu Belum berani lah Kalau aku main di saham Buat yang pemula-pemula Yang baru mau belajar invest Baru mau belajar nabung Mendingan Kita mainnya di Pasar uang aja Nah itu yang udah pasti aman Gak ada resiko minus-minus Udah pasti Ada returnnya juga Jadi Itu emang udah paling cocok Buat pemula Gitu guys Oh iya Suka Masih ada yang nanya juga Sama yang masih ragu Si bibit ini tuh Sebenernya aman gak sih Ya kan Makanya kalian suka Nyari-nyari video Review tentang bibit Pasti Ada seenggaknya Pengen tau lah Review orang Atau gak Pengen tau Si bibit ini tuh Sebenernya Worth it gak Kita pake Aman gak Nah sebenernya bibit ini Sendiri Udah diklaim Dia tuh Diawasi Sama OJK Jadi udah Istilahnya udah pasti aman Gitu Dari mereka Dan dari akunya sendiri Sebagai pengguna bibit Yang udah Selama satu Satu tahun Pake Aku juga Ngelakuin research Sama kayak kalian Yang masih ragu Aku research Nyari di google Nyari di youtube Review-review orang Nyari di Twitter Komentar-komentar Sama testimoni orang Yang udah pake bibit Kayak gimana Dan akhirnya Aku nyoba sendiri Aku beraniin Waktu itu invest Cuma Gak berani Masukin duit Banyak dulu ya Coba 100 200 Dan nyoba tarik Ini kira-kira Duit cair gak nih Atau gak Liat Apa tuh namanya Returnnya Emang beneran Bisa ditarik gak nih Returnnya gitu Dan ternyata Emang bisa Buat daftar gampang Buat narik juga Gampang gitu Jadi makanya aku Percayain duit aku Sampai sekarang di bibit Karena Aku udah percaya Dan emang udah pasti aman Jadi kalian udah gak usah ragu lagi Boleh coba bibit Mulai dari sekarang Sampai jumpa buat